Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator dan untuk kali ini saya akan berbicara atau membahas masalah public speaking ya Di episode public speaking episode yang 15 saya sempat menyampaikan tentang humming dengan nada dasar Nah kali ini saya akan menyampaikan humming dengan nada sedang dan nada tinggi ya Kenapa seperti itu? Karena memang ini adalah bagian untuk bisa mengeluarkan suara diafragma Jadi yang namanya humming itu adalah satu teknis untuk mengeluarkan suara diafragma Sesudah Anda melakukan senam humming selama 3 bulan berturut-turut tanpa putus Jadi kalau Anda tidak senam tiba-tiba melakukan humming ya tidak akan nyambung Karena humming itu harus menggetarkan atau mengkonstruksikan otot-otot yang ada di diafragma Otot yang ada di dalam bahu kita, ada leher kita, ada di wajah kita Itu semua harus dikonstruksikan sehingga muncul teknik humming ini untuk mencoba mengeluarkan suara diafragma Yang selama ini tidak pernah kita miliki Nah dengan humming ini kita akan bisa memilikinya Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan humming ini Maka ilmu humming ini bukan ilmu abal-abal atau bukan bikinan saya sendiri Tetapi ini menjadi standar broadcaster yang ada di Amerika Serikat Dan sanatnya pembawa ilmunya juga jelas karena ini pertama kali dibawa oleh Andi Rustamunaf Saudaranya Faris RM dari Amerika Serikat kemudian diajarkan di Indonesia Di pertengahan dekade 90-an Jadi waktu itu saya masih awal masuk dunia broadcast Sudah diajar tentang senam diafragma kemudian humming ini Jadi secara keilmuan atau secara sanat sebetulnya ilmu ini jelas Asalnya dari mana, pembawahnya siapa dan diajarkan oleh siapa Dan kemudian turun ke saya, kemudian saya ajarkan kepada siapapun yang ada di sini Tetapi sekali lagi bahwa senam diafragma atau humming ini Habannya bisa dilakukan kalau ada instrukturnya Tapi ini sebagai pengetahuan bahwa ada yang namanya suara diafragma itu Dan bisa dikeluarkan oleh siapapun gitu ya Siapapun Kalau Anda ingin belajar siapapun, perempuan, laki-laki atau suaranya yang sekarang cempreng Ataupun gagap dengan melakukan senam diafragma ini dan humming Maka dijamin Anda akan bisa punya suara diafragma standarnya para broadcaster yang ada di Amerika Serikat Asalkan Anda disiplin melakukannya Oke, itu secara keilmuan Sekarang kita masuk lagi ke masalah senamnya ya Jadi senamnya harus dilakukan rutin selama 3 bulan Nah, kalau Anda ingin mendapatkan suara diafragma dan ingin melaksanakan senamnya secara rutin Anda bisa ikut dalam pelatihan senam diafragma atau pelatihan public speaking ya Nah, cara ikutnya seperti apa? Simak slide-nya berikut ini Terima kasih telah menonton! Baik, kita sekarang masuk ke materi humming dengan nada dasar Jadi, humming itu begini Sesudah kita senam, kita kemudian melakukan humming atau mengeluarkan suara diafragma Caranya dengan mengeluarkan suara dengan nada dasar Ini yang nada dasar dulu Kita mengeluarkan suara seperti ini Tangan diletakkan di dada Dengan kita mengeluarkan suara Main Itu nada dasar Jadi, humming dengan nada dasar Dan tangan kita yang kita letakkan di depan dada kita ini akan bergetar Ketika kita mengeluarkan suara diafragma Atau kita melakukan humming Itu nada dasar Perlu digunakan sebagai pembaca berita atau yang lainnya Nada dasar Kemudian humming yang kedua Dengan nada sedang Jadi, dinaikkan Kalau tadi, nadanya Main Nah, sekarang dinaikkan Ini kita mulai dengan nada sedang ya Setelah hitung Satu, dua, tiga Main Itu nada sedang Setelah main, kita bisa mengucapkan Moon Itu juga nada sedang Ada ucapan yang lainnya juga Main, moon Main Main Nah, itu nada sedang Sekarang kemudian kita bermain dengan nada yang tinggi Atau nada yang agak tinggi Sama ucapannya, tapi dinaikkan nadanya Main Nada tinggi Atau dengan ucapan yang lainnya juga tetap Dengan telapak tangan di depan dada ini Sambil kita melakukan humming dengan nada tinggi Moon Nah, itu nada tinggi Jadi, ada perbedaan nada rendah Nada tinggi Karena Kenapa harus ada humming nada sedang Nada rendah Kemudian nada tinggi Karena nanti ketika kita membaca berita Atau kita akan berbicara di depan publik Maka kita akan menggunakan artikulasi Menggunakan intonansi Jadi intonansi itu kadang kita menggunakan nada rendah Kadang naik, kadang turun Nanti ada contohnya bagaimana kita menggunakan nada sedang Nada rendah Nada tinggi juga Nah, kenapa juga humming? Karena ada artikulasi Jadi, pengucapan nanti misalkan Huruf A harus diucapkan dengan huruf A B C D E F G Nah, itu ada Nanti ada artikulasinya Jadi, nanti pada episode yang ke-17 Ini kan episode yang ke-16 ya Nanti di episode yang ke-17 Saya akan sampaikan materi artikulasi Kita akan berlatih artikulasi dengan Menggunakan humming ini ya Oke, itu yang bisa Anda simak Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda Dan salam sukses selalu juga untuk Anda Terima kasih Terima kasih.